Halo para fans Stefan William, Info Artis kembali memberikan informasi menjumpai anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Nasib percintaan Natasya Wilona tempatnya kurang beruntung, hal itu terjadi ketika Natasya Wilona berbincang dengan Ranti Maria. Hingga saat ini, Natasya Wilona belum juga mendapatkan pendamping hidup. Padahal dirinya kerap curhat minta dicarikan jodoh pada teman-temannya, termasuk kepada Ranti Maria. Namun pesinetron ternama itu justru dibuat kaget karena sahabat terbaiknya Ranti Maria lebih dulu mendapatkan jodoh, apalagi suami dari Ranti Maria itu adalah mantan pacar dari Natasya Wilona. Aku sering nanya sama Ranti Maria, kamu punya teman cakep enggak sih? Jodohin Benarkan, ungkap Natasya Wilona dikutip dari Youtube Oficial Entertainment tanggal 25 Desember tahun 2022 baru ini. Iya benar. Kamu maunya yang kayak gimana sih? Tanya Ranti Maria. Kali aja kalau aku seret. Eh enggak tahunya dia duluan dapat jodoh, ujar Natasya Wilona. Sibuk mencari pendamping, Natasya Wilona justru gencar dijodohkan dengan Ferel Bramasta, sedangkan Ferel Bramasta bukannya enggak mau kepada Natasya Wilona. Akan tetapi terhalang beda agama. Kedekatan Natasya Wilona dan Ferel Bramasta keduanya memang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Meskipun mengaku hanya sebatas teman, namun gerak-gerik keduanya menunjukkan hubungan mereka lebih dari sekedar sahabat. Bahkan, Natasya Wilona dan Ferel Bramasta sering jalan bareng dan video kolan setiap harinya. Hal itu baru-baru ini dipamerkan oleh keduanya lewat Instagram story masing-masing baik Natasya Wilona dan Ferel Bramasta. Mengutip unggahan Instagram story Wilfer pada minggu ini, tanggal 25 Desember tahun 2022. Ferel Bramasta membagikan dirinya keluar bareng Natasya Wilona beserta teman-temannya. Natasya Wilona sampai saat ini masih terus dijodoh-jodohkan dengan Ferel Bramasta. Bahkan Ranti Maria ikut mendoakan mereka sederah ke pelaminan. Kemudian saat berbincang-bincang dengan Ranti Maria, Natasya Wilona malah mengaku dirinya sayang dan nyaman dengan Ferel karena sudah lama kenal dan pernah satu sinetron. Tetapi, Natasya Wilona hanya berpasrah kepada takdir soal dirinya menikah dengan Ferel Bramasta saat ditanya oleh sahabat terbaiknya itu. Sama Ferel Bramasta kan udah lama ya, teman satu mana jemel. Dari awal dia belum bisa bahasa Jepang dan saya ajarin Ferel cara menata bahasanya, ujar Natasya Wilona. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai nasib percintaan Natasya Wilona tampaknya kurang beruntung, hal itu terjadi ketika Natasya Wilona berbincang dengan Ranti Maria. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.